Harus diniati dari hati ya teman-teman ya Kalau mau buka usaha itu serius teman-teman Dari hati Karena sesuatu itu kalau dilakukan dari dalam hati Itu hasilnya lumayan teman-teman Hasilnya akan memberikan kabar gembira lah Kira-kira seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat gini hari untuk teman-teman semua Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat Dilancarkan untuk setiap usaha dan pekerjaannya Dan dimudahkan untuk segala urusan-urusannya Amin Di segmen kali ini saya mau sedikit membahas teman-teman ya Tentang perjalanan saya, sejarah saya Dari nol sampai sekarang Dari belum mengenal warung sumbako Sampai sekarang sudah bisa buka usaha sendiri Bisa buka toko sendiri Meskipun masih partai kecil-kecilan Meskipun masih partai minimalis ya teman-teman ya Tapi Alhamdulillah sudah bisa buka usaha sendiri ya Dan beberapa waktu yang lalu Kurang lebih seminggu teman-teman Ada salah satu dari penonton video saya melontarkan Atau berkomentar Seperti ini teman-teman bisa cek dan lihat sendiri Di sebelah kiri saya teman-teman Namanya kalau tidak salah Club Channel Jadi beliau itu melontarkan dan berkomentar seperti ini teman-teman Coba bikin konten Coba bikin konten Secara admin Kok bisa buka warung disitu itu dulunya seperti apa Apakah langsung buka disitu Apakah dulu pernah bekerja ikut orang Apakah dulu pernah bekerja di pabrik Nah jadi pertanyaannya Club Channel Kurang lebih Seperti itu teman-teman ya Teman-teman bisa cek dan lihat sendiri ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pak Sambi Benteran Dulu teman-teman Ini gak iklan ini ya Ini memang Saya sedang haus Yang dingin-dingin teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Seger banget Cinco Alhamdulillah Jadi Ada Tiga perkiraan ya teman-teman ya Yang diperkirakan sama Club Channel Yang satu Dulunya itu seperti apa Awal mulanya Saya buka Usaha warung sembako disini itu seperti apa Apakah Yang pertama Perkiraan yang pertama Apakah dulu langsung Buka sendiri disini Apakah langsung buka disini Dan yang kedua Apakah dulu pernah Bekerja ikut orang Dan yang ketiga Perkiraan yang ketiga Apakah dulu pernah bekerja di pabrik Jadi Satu dulu ya teman-teman ya Yang saya jawab ya teman-teman ya Perkiraan yang Saya sedikit akan Jabarkan Sedikit saya mau Jelaskan ke teman-teman semua Ini ya sedikit sharing Saja ya teman-teman ya Mengenai Pengalaman Yang Pernah saya Jalani Yang pernah saya Lakukan ya teman-teman ya Sampai sekarang Alhamdulillah Saya bisa Buka usaha Sendiri Sudah bisa merintis Usaha warung Sembako sendiri Meskipun masih Kecil-kecilan Meskipun masih Partai minimalis Teman-teman Alhamdulillah Pertanyaan yang pertama Apakah dulu Langsung Buka sendiri Disini Itu Jawabannya Atau Perkiraan Jabaran jawaban Saya Itu Tidak Teman-teman Jadi Tidak Tiba-tiba Dengan Tiba-tiba Saya Buka Usaha Sendiri Disini Tanpa Perantara Tanpa Bantuan Dari Kawan Dari Saudara Itu Tidak Tiba-tiba Saya Buka Sendiri Disini Tidak Teman-teman Karena Menurut Saya Setiap Usaha Apapun Teman-teman Yang Mau Kita Tekuni Yang Mau Kita Rintis Yang Mau Kita Buka Itu Tentunya Semuanya Itu Harus Ada Dasarnya Jadi Harus Ada Dasarnya Itu Sebagai Contoh Itu Jadi Kita Itu Harus Belajar Dulu Jadi Tidak Tiba-tiba Langsung Buka Wah Jadi Sebagai Mungkin Ya Sebagai Orang Awam Wah Ngelihat Usaha Warung Sembako Rame Banget Wah Sobalah Saya Mau Langsung Buka Langsung Tiba-tiba Belanja Berl 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 Tanpa Harus Mengetahui Bagaimana Cara Pengelolaan Warung Sembako Bagaimana Cara Mengambil Keuntungan Di saat Kita Menjual Ke Customer Kita Tiba-tiba Langsung Buka Berl Itu Menurut Saya Kurang Tepat Ya Teman-teman Jadi Tidak Tidak Tepat Kalau Menurut Saya Jadi Semua Itu Semua Usaha Yang Harus Kita Pelajari Sebelum Kita Buka Itu Yang Harus Benar-benar Kita Harus Pelajarin Dulu Seumpama Seumpama Kita Mau Membuka Usaha Toko Sembako Ya Kita Harus Belajar Dulu Teman-teman Jadi Kalau Bisa Itu Apalagi Kalau Kita Ikut Orang Dulu Jadi Kita Harus Sedikit Sedikit Mengenal Dululah Untuk Pembelajarannya Mengambilin Barangnya Dulu Cara Menimbangnya Dulu Cara Pengelolaannya Tempat Belanja Dan Lain Sebagainya Itu Tentunya Kita Harus Pahami Dan Kita Harus Belajari Syukur Syukur Kita Harus Menguasai Semua Teman-teman Dan Juga Ada Sebagai Contoh Juga Kalau Seumpamanya Kita Mau Buka Usaha Seumpamanya Ini Ya Teman-teman Sebagai Contoh Saja Kita Mau Buka Usaha Nasi Goreng Itu Tentunya Kan Kita Harus Belajar Cara Meracik Bumbunya Seperti Apa Dan Cara Masak Nasinya Bagaimana Dan Di Saat Melayani Seumpamanya Iyalah Kalau Melayani Satu Piring Hitungannya Gampang Kalau Seumpamanya Ada Yang Pesan Lima Piring Tentunya Itu Semua Kan Kita Harus Mempelajari Kepada Yang Sudah Bisa Atau Yang Ahlinya Ya Teman-teman Ya Yang Sudah Mengertilah Tentang Solo Bulu Is Goreng Solo Bulu Is Warung Sembako Itu Seperti Apa Jadi Harus Sharing Dulu Sedikit Sedikit Kita Harus Menanyakan Dulu Ya Teman-teman Jadi Tidak Tiba-tiba Langsung Buka Jadi Menurut saya Kalau Tiba-tiba Langsung Buka Tanpa Pembelajaran Dulu Tanpa Praktek Dulu Tanpa Pokoknya Belajaran Dese Itu Menurut saya Kurang Tepat Kalau Bisa Sedikit Sedikit Menguasain Dulu Ya Teman-teman Dan Itu Pertanyaan Yang Satu Ya Teman-teman Itu Jabaran Dari Pertanyaan Club Channel Yang Pertama Apakah Dulu Langsung Buka Disini Itu Jabarannya Yang Seperti Tadi Dan Untuk Perkiraan Jawaban Dari Club Channel Yang Kedua Apakah Dulu Pernah Bekerja Ikut Orang Pas Banget Jawabannya Pas Banget Tengah Tengah Teman-teman Jawaban Yang Di Tengah Tengah Itu Kan Masih Ada Jawaban Yang Satu Ya Teman-teman Itu Ya Menurut Saya Ini Pas Banget Ini Pertanyaan Yang Nomor Dua Apakah Dulu Pernah Bekerja Ikut Orang Ya Jadi Awal Mulanya Saya Sebelum Buka Usaha Disini Di Tempat Yang Saya Rintis Sekarang Ini Teman-teman Dan Club Channel Jadi Dulu Saya Ikut Kerabat Saya Jadi Dulu Saya Ikut Kakak Saya Teman-teman Jadi Waktu Di kampung Pas Alhamdulillah Sudah Lulusan Sekolah Saya Jadi Kakak Saya Itu Pas Membutuhkan Karyawan Langsung Telepon Teman-teman Rih Rene Ngewangi Aku Iki aku Renek Sengewangi Coro Jawa Coro Nasional Coro Bahasa Indonesia Rih Kesini Bantuin Saya Saya Nggak ada Yang Ini Bantuin Karyawan Pada Pulang Semua Jadi Langsung Saya Ke Jakarta Langsung Saya Ke Jakarta Itu Sama Ibu Saya Teman-teman Itu Benar-benar Saya Masih Dari Wong Alas Biasa Tukang Nyari Rumput Dari Kampung Jadi Belum Mengerti Yang Namanya Solok Bulung Warung Sembako Seperti Apa Dulu Waktu Di Kampung Itu Tahunya Disuruh Sama Orang Tua Disuruh Sama Bapak Dan Ibu Saya Itu Rih Beliin Rokok Kalau Sama Bapak Saya Dan Kalau Sama Mamak Saya Rih Beriin Telur Beliin Sasa Ya Paling Sekedari Itu Saja Teman-teman Beliin Kecap Dan Sampainya Saya Di 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 Jakarta Ini Ya Teman-teman Ya Itu Saya Masuk Di Tempat Di Tempat Kakak Saya Ya Pas Baru Masuk-masuknya Itu Saya Melihat Ya Teman-teman Barangnya Barangnya Kok Banyak Bang Ini Kira-kira Saya Bisa Enggak Ini Untuk Mengapalnya Menjualin Orang Berbelanja Itu Kira-kira Kira-kira Bisa Enggak Terus Saya Wah Saya Tekatin Aja Saya Terus Coba Terus Pas Saya Sampai Di Jakarta Kurang Lebih Seminggu Orang Tua Saya Pulang Ke Kampung Dan Saya Memang Benar-benar Ditinggal Ya Teman-teman Benar-benar Col Semakin Emang Niat Merantun Niat Mandiri Dan Pada Waktu Itu Saya Belajar Masih Diajarin Sama Kakak Saya Tahapan Pertama Itu Yang Diajarin Itu Tidak Langsung Bertatap Muka Sama Pelanggan Ya Teman-teman Sama Pembeli Ya Suluh Nelihat Nelihat Dulu Suluh Nelihat Seperti Barangnya Warung Sembako Ini Barangnya Ini Barangnya Ini Dan Disuruh Belajar Nimbang Dulu Setelah Setelah Belajar Nimbang Sudah Bisa Menghapal Barang Sudah Bisa Ya Jadi Ada Yang Berbelanja Itu Saya Yang Disuruh Suruh Ngambilin Barangnya Teman-teman Sumpahnya Si Polan Beli Samsu Sebungkus Jadi Kakak Saya Ambilin Rokok Samsuri Sebungkus Begitu Terus Begitu Terus Begitu Alhamdulillah Sudah Mengerti Jadi Tahapan Tahapannya Itu Ada Teman-teman Waktu Pembelajaran Itu Itu Yang Paling Lama Yang Paling Lama Saya Kuasai Itu Dulunya Ya Teman-teman Itu Cara Mengikat Minyak Goreng Cara Mengikat Minyak Goreng Mungkin Dibandingkan Dengan Karyawan Kakak Dibandingkan Dengan Karyawan Karyawan Yang Lainnya Di Tempat Kakak Saya Itu Mungkin Yang Paling Lama Itu Saya Jadi Cara Mengikat Minyak Itu Memang Butuh Proses Waktu Yang Lumayan Lama Mungkin Daya Tangkap Saya Yang Mungkin Agak Lemah Apa Bagaimana Juga Saya Tahu Teman-teman Jadi Setiap Mengikat Minyak Itu Yang Seperapat Yang Setengah Kan Yang Kecil Dulu Belajarnya Teman-teman Dari Yang Seperapat Ngikut Waretnya Lepas Tumpah Waktu Nimbang Miring Jadi Waktu Nimbang Itu Waktu Plastik Saya Sudah Taruhin Minyak Saya Taruh Di Timbangan Itu Tumpah Ketimbang Tapi Alhamdulillah Dari Situ Terus Saya Semangat Teman-teman Gimana Caranya Kan Melihat Karyawan Kakak Saya Yang Lainnya Kan Sudah Pintar Dan Lihai Dan Saya Harus Bisa Seperti Itu Kira-kira Masa Dia Bisa Saya Nggak Bisa Terus Saya Motivasi Diri Saya Sendiri Saya Beri Semangat Diri Saya Sendiri Saya Harus Bisa Pokoknya Saya Harus Bisa Dan Pada Suatu Saat Saya Sudah Bisa Mengikat Minyak Itu Teman-teman Senangnya Bukan Main Teman-teman Alhamdulillah 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 Saya Sudah Bisa Mengikat Minyak Dan Mulai Tahapan Tahapan Yang Lainnya Seperti Menghapal Barang Seperti Cara Mengembalikan Itu Seperti Apa Cara Menghitung Belanjaan Itu Seperti Apa Posisi Belanjaan Waktu Dimasukkan Di kantong Itu Seperti Apa Catatan Yang Harus Kita Centang Itu Bagaimana Itu Semua Ada Pembelajarannya Teman-teman Makanya Benar-benar Dari Dasar Teman-teman Itulah Perjalanan Usaha Perjalanan Saya Di bidang Warung Sembako Ya Teman-teman Mohon maaf Ini sekedar sharing Saja Ya Teman-teman Yang saya Jalanin Di Perjalanan Usaha Warung Sembako Dan Setelah Saya Sedikit Sedikit Sudah Menguasai Ya Teman-teman Ya Alhamdulillah Sudah Bisa Bisa Menghandle Sendiri Di Warung Sembako Itu Kurang Lebih Itu Saya Bisa Menghandle 4 Sampai 5 Tahun Teman-teman Saya Sudah Bisa Sedikit Menghandle Atau Mengatur Belanjaan Mengatur Keuangan Di tempat Kakak Saya Itu Saya Sudah Mulai Disuruh Belanja Disuruh Berbelanja Disana Itu pun Tempatnya Dikasih Tahu Teman-teman Ini tempat Belanja Ini Tempat Belanja Telur Ini Tempat Belanja Minyak Ini Tempat Belanja Beras Plastik Dan Lain Sebagainya Itu Dikasih Tahu Satu Per Satu Sama Kakak Saya Kama Kerabat Saya Dan Sekalian Ini Saya Mau Ucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Kakak Saya Yang Sudah Sekarang Alhamdulillah Tidak Lupa Selalu Saya Ucapkan Terima Kasih Terima Kasih Dan Terima Kasih Saya Tidak Bisa Membalas Apa-apa Mudah-mudahan Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Balas Kebaikan Panjenengan Sekalian Mungkin Sedang Menonton Ya Teman-teman Ya Sekalian Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Kerabat Dan Kakak Saya Teman-teman Dan Setelah Saya Sudah Sedikit Menguasai Itu Kurang lebih 4 tahun Sampai 5 tahun Alhamdulillah Saya Sudah Ada Sedikit Modal Ya Teman-teman Ada Sedikit Modal Itu Saya Sudah Mulai Mencari Kontrakan Itu Tentunya Konsultasi Sama Kakak Saya Karena Yang Memutuskan Itu Semua Juga Dari Boss Atau Dari Kakak Saya Itu Sudah Mulai Mencari Kontrakan Dan Tentunya Setiap Warung Itu Ada Perkumpulan Teman-teman Dan Alhamdulillah Itu Di Perkumpulan Warung Sembago Itu Ada Yang Goteng Royong Atau Sambatan Oh Ini Si Polan Mau Buka Warung Jadi Nyari Tempat Jadi Nyari Tempat Itu Bareng Teman-teman Terkumpul Disini Termencar Kamu Nyari Daerah Sana Nyari Daerah Sini Jadi Ntar Mana Tahu Sudah Dapat Itu Tinggal Disurvey Teman-teman Jadi Kita Survey Dulu Untuk Lokasinya Seperti Apa Kiranya Strategis Apa Tidak Memungkinkan Apa Tidak Untuk Kita Lilis Usaha Warung Sembago Itu Kira-kira Seperti Apa Dan Sekali Ini Saya Mau Ucapkan Terima Kasih Suga Sama Teman-teman Semua Di Komunitas Warung Sembago Teman-teman Semua Kerabat-kerabat Dan Saudara-saudaraku Semua Saya Ucapkan Banyak-banyak Terima Kasih Atas Dukungan Dan Bantuan Yang Teman-teman Dan Kerabat-kerabatku Semua Dan Sudara-saudaraku Semua Yang Sudah Memberikan Bantuan Dan Dukungan Kepada Saya Dan Tentunya Saya Tidak Bisa Membalas Apa-apa Mudah-mudahan Gusti Allah Subhanahu Yang Membalas Kebaikan Teman-teman Dan Kerabat Dan Juga Saudara-saudaraku Semua Amin Dan Setelah itu Teman-teman Setelah Lokasi Sudah Dapat Sudah Disurvey Baru Kakak Saya Nyurvey Disini Itu Lokasinya Wah Ini Lokasinya Kira-kira Bagus Dan Saya Diajak Kesini Teman-teman Untuk Menyurvey Tempatnya Ini Tempatnya Gimana Masuk Enggak Maksur Enggak Niat Enggak Kalau Niat Sudah Dari Awal Sudah Niat Teman-teman Karena Pas Saya Sedikit Mengelola Usaha Warung Kakak Saya Tentunya Sudah Tahu Untuk Keuangannya Seperti Apa Jadi Benar-benar Niat Dari Hati Benar-benar Niat Dan Serius Ingin Menekuni Bidang Usaha Warung Sembako Dan Setelah Saya Sudah Deal Sudah Melakukan Pembayaran Kontrakan Dan Pas Bikin Rak-rak Pun Itu Juga Sambatan Teman-teman Jadi Gotong Royong Seperti Yang Saya Sebutkan Tadilah Jadi Ada Sebuah Paset Duluran Teman-teman Paset Duluran Gotong Royong Saling Gantian Kalau Teman-teman Ada Yang Buka Usaha Atau Kerabat Yang Buka Usaha Warung Sembako Kita Bikin Rak Barang Barang Jadi Seperti Itu Langsung Bikin Rak Barang Masuk Langsung Saya Rintis Sampai Sekarang Teman-teman Alhamdulillah Teman-teman Dan Ya Kira-kira Seperti Itulah Sedikit Penjelasannya Jadi Apakah Dulu Pernah Ikut Atau Bekerja Apakah Dulu Pernah Bekerja Ikut Orang Iya Jadi Jawabannya Iya Jadi Dulu Saya Ikut Kerabat Saya Kakak Saya Dan Alhamdulillah Dari Perjalanan Dari Nol Sampai Sekarang Seperti Itu Tadilah Prosesnya Teman-teman Ya Mungkin Penjelasannya Agak Sedikit Membingungkan Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Menjelaskan Dengan Gamblang Dan Jelas Ya Begini Adanya lah Kira-kira Seperti itu Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Langsung To the point Dulu Saya Tidak Pernah Bekerja Di Pabrik Atau Belum Pernah Bekerja Di Pabrik Sampai Sekarang Teman-teman Nah Seperti itu Kira-kira Sedikit Penjelasannya Ya Teman-teman Ya Mudah-mudahan Sedikit Bisa Menginspirasi Atau Memotivasi Untuk Teman-teman Semua Jadi Ambil Sisi Baiknya Teman-teman Jadi Sisi Kurang Baiknya Enggak Usah Diambil Ada yang berkomentar Ada yang bertanya Tentang Warung Sembako Itu Semangat Teman-teman Saya Jadi Bikin Kontennya Itu Semangat Wah Jadi Harus Benar-benar Pure Dari diri Kita sendiri Ya Teman-teman Ya Untuk Jawabannya Ya Teman-teman Jadi Tidak Dibikin Kira-kira Seperti Itu Mudah-mudahan Sedikit Menginspirasi Untuk Teman-teman Semuanya Ya Tentunya Teman-teman Semua Harus Tetap Semangat Usaha Apa Saja Itu Kalau Bisa Itu Awalnya Ya Kita Harus Mempelajari Dulu Sedikit Sedikit Kita Harus Mempelajari Dulu Mengerti Dulu Kalau Syukur-syukur Kalau Bisa Ya Menguasai Jadi Sebelum Kita Buka Usaha Sembako Kalau Bisa Kita Sudah Menguasai Dulu Caranya Mengelola Usaha Warung Sembako Itu Seperti Apa Dan Kalaupun Kita Mau Usaha Nasi Goreng Jadi Kita Harus Menguasai Dulu Jadi Ntar Kalau Ada Customer Ada Pembeli Kita Tidak Kaku Jadi Sudah Ada Sedikit Bekal Seperti Itu Jadi Jangan Langsung Tiba-tiba Buka Break Tanpa Kita Tahu Solo Boloknya Pengelolaannya Itu Seperti Apa Jangan Teman Teman Dan Harus Diniati Dari Hati Ya Teman Teman Kalau Mau Buka Usaha Itu Serius Teman Teman Dari Hati Karena Sesuatu Itu Kalau Dilakukan Dari Dalam Hati Itu Hasilnya Lumayan Teman Teman Hasilnya Akan Memberikan Kabar Gembira Kira-kira Seperti Itu Tetapi Kita Jangan Mengharapkan Teman Teman Intinya Kita Tetap Harus Ikhtiar Dulu Berjuang Dulu Kira-kira Seperti Itu Jadi Untuk Hasilnya Seperti Apa Bung Gusti Allah S.W.T. Sing Menentukan Jadi Awai Ikhtiar Bekerja Berusaha Gusti Allah Sing Nentuk Kira-kira Kayak Ngun Teman Oke Teman Teman Disambung Di lain Waktu Ya Teman Teman Ini Saya Lanjut Mau Istirahat Dulu Karena Ini Vlognya Pas Malam Teman Teman Jadi Kalau Pas Malam Begini Penang Jadi Tidak Ada Yang Lalu Lalang Berbelanja Ya Teman Teman Oke Teman Teman Disambung Di lain Waktu Ya Teman Teman Jangan Pernah Menyerah Dengan Keadaan Teman Teman Terima Kasih Sudah Mampir Di Channel Ari Sembako Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnuun